. Dalam rangka hari PRS Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Nganjuk, bekerja sama dengan komunitas Kota Sejuk, dan Kejaksaan Negeri Nganjuk, lestarikan hutan dengan cara penanaman pohon, melepas burung, dan menebar ikan ke sungai. Sekitar seribu pohon, dari berbagai jenis, ditanam kajari, pengurus PWI, komunitas Kota Sejuk, perangkat desa, pengurus LMDH, dan siswa-siswi serta guru-guru dari SMP Satu Atap Rejoso. Selain melestarikan lingkungan, diharapkan dengan ditanamnya berbagai macam pohon ini dapat menjaga nganjuk dari bencana longsor dan banjir. Selain menanam pohon, Panitia juga melepas seratus burung, agar dapat menjaga ekosistem. Andik Sukaca, Ketua PWI Nganjuk mengatakan, penanaman pohon ini sebagai simbol kecintaan kita kepada alam, dan juga belajar dari pengalaman, bencana longsor dan banjir yang terjadi di Nganjuk. Hari ini, Pesatan Warta Pantai Indonesia Kabupaten Nganjuk berjasama dengan Jaksaan Negeri Nganjuk, Komunitas Kota Sejuk, Perhutani, dan LMDH setempat. Kita menggelar kegiatan tanam pohon, tebar benih ikan, sekaligus tadi ada pelepasan burung dalam rangka peringatan Hari Pes Nasional Tahun 2022 sekaligus AUD PWI yang ketiga. Ini apa sebagai salah satu edukasi terhadap baik pelajar maupun masyarakat, tentang pentingnya menjaga lingkungan hal ini? Ya, pastinya. Apalagi ini kita, peringatan Hari Pesnya bertepatan dengan musim hujan, dan kita juga punya memori di tahun lalu ada bencana longsor dan banjir, makanya kita berusaha membuat mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi ke masyarakat lintas generasi, dari yang anak muda sampai tua. Untuk menjaga keseimbangan biota air, Panitia juga menebar 6.000 benih ikan ke sungai, serta memasang peringatan kepada warga, untuk tidak meracuni ikan, supaya ikan tetap terjaga kelestariannya. Nopi Tenopero Suot, Kajari Nganjuk mengatakan, pihaknya siap mengawal desa dalam melestarikan lingkungan, sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan. Memang tindakan seperti meracun, menembak air yang dilarang itu merupakan pelanggaran hukum. Maka hari ini, ini dari berbagai stakeholder yang dipelopori oleh PWI Kabupaten Nganjuk, kami bersama-sama, termasuk dengan Pak Lora Tretik, Pak Binsa, Pak Bikon Fitmas, kemudian dengan Perhutani Nganjuk, kami bersama-sama. Ini artinya kami menandai sebagai suatu upaya untuk perlindungan terhadap bayi ikan maupun satwa yang berada di daerah Tretik ini. Kami berharap tentu dengan adanya kegiatan ini, ini menjadi momentum buat kita semua menjaga alam, bukan merusak atau bukan mencuri atau bukan kemudian membinasakan dengan misalnya dengan cara-cara menggunakan setrum. Kalau masyarakat mau memanfaatkan dengan cara yang baik, saya pikir ini akan membawa manfaat yang besar buat masyarakat. Tapi ketika menggunakan dengan cara-cara yang merusak lingkungan dan melanggar hukum, tentu ini akan ada konsekuensi hukum. Kami berharap tentu gerakan ini menjadi momentum, kemudian bisa ditindaklanjuti, terutama oleh pemerintah desa. Kejaksaan negeri Nganjuk pada prinsipnya akan bersedia mendampingi pemerintah desa kritik untuk melakukan semacam perlindungan terhadap alam. Pada kesempatan ini kami menghimbau dalam rangkaian hari Pers Nasional dan HUT PWI, kami menghimbau supaya mari kita semua menjaga alam ini supaya tetap terjaga. Karena kalau kita menjaga alam, tentu alam juga akan menjaga kita semua. Selain melestarikan lingkungan, PWI Nganjuk juga melakukan diklat jurnalistik untuk siswa SMP, Kataman Al-Quran, Bakti Sosial, Pengobatan Gratis, serta PWI Cup, Lomba Catur Tingkat Siswa. Dari Nganjuk, Siti Nur Kolifah melaporkan. Terima kasih telah menonton!